Nah ini part 308 ya Kemarin kan terbaca yang sebelah kiri sensornya Ini kita udah dapet barangnya Ini sensornya Yang sebelah kiri ya Kemarin terbaca Ada di video sebelum ini Sensor ini yang ke roda Yang ke lahar Yang ke soket Ya mau dipasang sama wang Nanti kita baca lagi Ini wang apakah nanti hilang Voltnya atau masih ada Ya karena disini nih Terbaca yang sebelah kiri Lagi buka ban dulu ya Ini masangnya disini Ini barang Bukan disini ya Bukan masanya pak Terang lagi ya pak Terang lagi ya pak Terang lagi Sama ya Sama 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 307 beda tadi Ya jadi sama 307 beda ya Tinggal masang Terus membrake mana sih pak Ini Banyak yang di Nambil kan dari lu Mana pak Yang lagi sana Jauh Baru Itu Tapi gak semua Dia kan menjaraknya Sudah ngambil ke bawah Sama ke sana pak Ini udah dipasang Tinggal dibaca Pakai scanner Baca dulu lah Pakai scanner nak Itu berarti ya Setelah kau polisi tidur Book Rip Baca scanner dulu Itu berarti ya Sudah dibaca Sibuk ngobrol Pakai scanner Harusnya jadi intermittent ya Harusnya Sudah hapus Ya udah di Scanner nih Pegangnya lagi berantakan Lagi diperami Sudah hilang Di tes jalan dong Mana hilangnya Sudah ibu Sudah gak ada Bacaannya mana Belum dibaca Sudah udah dihapus Ilang Coba jalan dulu dah Ntar pasus lagi Ini gambar ini Sudah hilang Sudah dihapus sama si Urip Urip muter dulu deh Sementara Parkir sini nih Belakang mobil ini Mau dicoba dulu Nanti kita baca lagi yuk Nyalah gak Nanti kita scanner lagi Tadi udah aman dia Udah dihapus Nanti kita coba jalan Terus kita hapus lagi Eh kita baca lagi Oke kita coba yuk Terus Terus pelan-pelan Sambil pulang Kita coba Sambil pulang Nah Iya kan Kemarin kan Nol terus Ada yang nol Yang sebelah kiri Nah sekarang Sudah jalan tuh Tuh jalan Jadi si Apa ini Gak boleh ya Iya aja Jadi gak bisa ya Kalau jalan kenceng Karena bahaya Katanya Jadi yang pasti Sudah Oke Ada Ada RPM nya Disitu Nol Oh di plus dulu Jadi ada Mana sih Back-back Sudah nol ya Situ Tadi dibaca Udah gak ada Baca boleh klik Ini Kita coba Baca Nih Nol ya Nol Jalan Nol Baterai Nol Nol Gitu Kalau mau baca ABS Lagi Nih Oke Gak bisa Jalan Gak bisa ya Jadi kalau ABS Gak bisa Karena bahaya Kalau yang lain Bisa Tapi yang pasti Tadi pas Jalan pelan-pelan Ya kayaknya Gak boleh Lebih dari 10 km per jam Baru bisa Kalau udah Kenceng Gak bisa Jadi kita Saja Oke Ini colokannya Disitu ya Di dalam Situ Si Si Mocar Yang pasti Disana Sudah gak ada Indikatornya Sudah hilang Indikator ABS Sudah oke Sudah gak ada Lagi Yang gak tau Kekuatannya Nanti kita Lihat aja Mudah-mudahan Sih kuat Mudah-mudahan Bagus Gitu ya Kalau mau lihat Video Pengecekannya Ada sebenarnya Sudah kita posting Tinggal dilihat aja Sempat kita pindah Ya dari Awalnya dibaca Itu yang sebelah kanan Kita coba pindah Ke kiri Pindah ke kiri Jadi memastikan aja Apakah itu Yang rusak Gigi Di Rodanya Apakah sensornya Ternyata Yang rusak Adalah sensor Sebenarnya tadi juga Lagi musim Sebenarnya Yang ABS nyala Tadi juga Kita gak video Ada 807 Juga sama Tadi terbaca Yang mana Kanan Belakang Kanan Belakang Tadi ya Tapi gak di video Terus Akhirnya kita Coba Lihat Parameter Parameter Pas jalan Itu gak ada Jadi Maksudnya Dia gak ada Kilometernya Berarti Memang rusak Nanti kita Bikin video Kalau Pas Penggantian Tadi gak dibikin Karena Sibuk Sudah Gak ada Kan Enjin Gak ada Kalau engine Kadang Suka Nongol Kalau Bensin Bensin Jelek Dia Karena Diterbaca Emisinya Gak bagus Dari emisi Kontrol Kalau Yang Engine Tapi Kalau ABS Kan Nyala Terus Kemarin Pertama Kita Dibeli Nyala Terus Baru Kali Ini Kita Nanti Gitu Kelihatan Oke Gak Nongol Satu Persatu PR Di Selesaikan PR Scannernya Kemarin Kita Juga Agak Telat Ganti Karena PPS Kita Rusak Scannernya Jadi Kita Nunggu Scanner Buat Enak Ngetes Ngetes Dari Pada Salah Analisa Pas Scanner Sudah Ada Langsung Kita Action Kita Baca Dan Kita Ganti Yang Rusak Dari Pada Salah Ternyata Yang Rusak Mungkin Orangnya Kan Kita Gatau Abis Ganti Laha Roda Ya kan Laha Rodanya Gak Sesuai Dia Bisa Nyala Juga Bisa Atau Memang Sensor Rusak Bisa Atau Bisa Ada Kemungkinan Lain Juga Soalnya Gak Kemungkinan Lain Itu Yang Ininya Udah Bagus Ininya Udah Bagus Masih Nyala Nah Itu Kemungkinan Lain Mungkin Ada Yang Masalah Di Perkabelan Ya Di Digit Tikus Gitu Kan Nah Itu Yang Kita Biasanya Harus Cari Karena Musuh Utamanya Si Kabel Itu Kan Tikus Sebenernya Suka Digit Berapa Kali Kita Ngalamin Ya Digit Tikus Dan Digit Tikus Kadang Kadang Cuman Dua Kabel Doang Gitu Ada Kok Ini Klakson Gak Hidup Pernah Gitu Pok Leng Gak Itu Pernah Jadi Dia Udah Dua Kabel Aja Ada Dulu Yang Ngogok Kadang Pempa Bensin Kabel Digit Juga Bisa Ya Mungkin Itu Aja Ini Sudah Gak Ada Bunyinya Mudah Bagus Terus Nanti Kita Tes Keluar Kota Tes Jauh Kadang Kadang Tes Dalam Kota Sama Luar Kota Bidah Nanti Kita Coba Tes Jauh Ya Kita Cari Momen Itu Aja Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Berikut